Ini ada beberapa jumlah jam Oh iya, ini 24 jam Nah ini sangat mudah dipahami ya Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar format date ya Jadi case nya adalah Gimana caranya merubah hari menjadi jam ya Kalau misalkan ada 10 hari Itu kira-kira berapa jam Nah untuk kalkulasi matematika kan tinggal dikalikan 24 jam Dan kita akan menggunakan fungsi konversi ya Oke, disini Untuk tanggal pengurangan atau penambahan tanggal Itu sangat mudah sekali di Excel Karena format date itu adalah sebuah series ya Sehingga kita bisa kalkulasikan secara matematis Misalkan ini ada tanggal 11 Agustus 2022 Ditambah dengan 16 hari kira-kira jatuhnya tanggal berapa gitu ya Nah disini kita bisa menggunakan ini ditambah dengan ini saja Kemudian enter Udah kasusnya selesai ya Jadi tanggal 11 Agustus Kalau ditambah 60 hari ke depan Maka jatuhnya adalah tanggal 27 Agustus Nah kasus seperti ini bisa dihitung dengan matematis ya Karena seperti tadi Format date itu adalah sebenarnya adalah series ya Datanya adalah value ya Bukan 11 Agustus 2022 Ini sebenarnya kalau kita buat format general Seperti ini Ini adalah seriesnya 44784 gitu ya Kalau misalkan tanggalnya berubah lagi Maka seriesnya juga berubah lagi Kayak gitu Oke kita undo dulu Nah dari hasil seperti ini Gimana kalau misalkan kita akan mencari jumlah harinya Misalnya kita jumlah harinya Yaitu tanggal akhir kita kurangin dengan tanggal awal Gini aja sebenarnya Maka jumlahnya adalah 16 hari Kalau kita tarik ini jumlahnya akan sama ya 1 hari, 10 hari, ini 15, ini 15 Ini 30, ini 30 Nah itu syaratnya Syaratnya ini adalah format number Ini adalah format date Kalau misalkan format tag itu tidak akan bisa Seperti ini ya Misalkan 16 hari Kita tulis misalkan seperti ini Nah ketika kita menggunakan 16 hari Nah ini tidak akan bisa dihitung ya Makanya kok tutorialnya sudah sama Tapi hasilnya berbeda gitu ya Maka dari sini kita harus memahami dulu format-format sales Seperti itu ya Oke Sekarang kita coba Rubah Sebagai dengan materi Gimana caranya merubah jumlah hari ini Kedalam bentuk jam Menit dan Atau detik ya Nah misalkan disini saya buat Misal ini Dalam format jam Kemudian disini Menit ya Kemudian disini Taruhlah misalkan Detik Nah seperti ini Nah untuk merubah format Berapa jam Dari 16 hari itu Caranya sangat mudah sekali Di Excel sudah ada fungsi convert Seperti ini Nah seperti ini ya Convert Ini numbernya Numbernya kita ambil jumlah ini Ini harus format number ya Tidak boleh text Oke Numbernya Kemudian titik koma Nah disini from unit Berarti unit atau satuan awalnya adalah Day Coba kita cari yang namanya day Atau date ya Oke Kita cari Nah ini day Oke Setelah itu Tekan tab saja Seperti ini Atau kalian bisa dituliskan Tanda petik Tulis day Kemudian tanda petik Oke Sekarang kita lanjutkan Sintik berikutnya Titik koma Nah ini adalah Two unit Artinya Mau dikonversi ke Jam Hari atau apa gitu ya Nah kalau misalnya kita Tujuannya konversi ke jam Maka kita bisa memilih yang ini ya Hard Oke Kita tab lagi Kemudian kalau sudah kayak gini tinggal ya Terus saja Maka hasilnya adalah 384 jam Untuk 16 hari Oke Kita tarik ya Seperti ini hasilnya Oke Ini ada Beberapa jumlah jam Ada Oh iya Yang ini 24 jam Nah ini ya sangat mudah dipahami ya Satu hari adalah 24 jam Oke Nah kalau misalnya saya buat Disini 2 hari Coba Ini adalah 48 jam Jadi Formulanya adalah Benar ya Nah kalau misalnya 59 hari Adalah 1416 jam Oke itu kalau jam Gimana kalau menit Nah kalau menit Kita gunakan convert Seperti ini Sama Ini adalah numbernya Kemudian Ketik koma Ini adalah Day Oke kita cari day Seperti tadi Yang ini Kemudian To unitnya To unitnya Yaitu kita ubah menjadi Minutes Seperti ini Kemudian Tab lagi Lalu enter Nah ini hasilnya 23.040 menit Oke kita tarik Nah ini ya Coba kita lihat Yang satu hari Satu hari adalah 24 jam Atau sama dengan 1440 menit Oke kita konversi lagi Ke yang terakhir Kita convert Kedalam bentuk Atau ke dalam satuan Detik ya Kita ambil day Seperti ini Kemudian Tab Titik koma lagi Dan kita ubah menjadi Second Kita tab Kita enter Oke ini hasilnya ya Nah kita tarik aja Seperti ini Oh Salah Seperti ini Oke Kalau kalian bingung Kita batasi dengan Format Ribuan ya Format style Seperti ini Nah ini hasilnya ya Jadi 31 hari itu Sama dengan 2.678.400 detik Seperti ini ya Kalau kita lihat Untuk satu hari 24 jam Atau sama dengan 1440 menit Atau sama dengan 86.400 detik Dalam satu hari Gitu ya Nah ini sampai ada yang 5 juta detik ya Untuk berapa hari nih 59 hari Jadi kayak gitu ya Oke jadi seperti itu ya Dan mudah-mudahan Ini videonya bermanfaat ya Untuk kita semua Dan Jika bermanfaat Silahkan untuk di Share sebanyak-banyaknya Biar teman lain Bisa merasakan Manfaat dari video ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Sampai ketemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum